Intro Sporter timnas muda Indonesia membeludak di GBT Meda Vietnam meremehkan timnas jelang laga final kontra timnas Thailand James Raven dan Welberjan dim starter Eric Tohil langsung beri dukungan jelang laga final kontra timnas Thailand Semen formasi selengkapnya sebagai berikut Intro 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 Media asal Vietnam ytus HVN kini kabarnya kembali menjagokan timnas Thailand daripada timnas muda Indonesia pada laga final Piala ASEAN U2024 ini Yang menyebut Garuda Nusantara kini tidak punya keunggulan selen hanya karena bermain di kandang sendiri Ya timnas muda Indonesia kini akan meladini timnas Thailand pada laga final di Stadion Gelrabung Tomo Surabaya Di ajang itu timnas muda Vietnam sendiri tersingkir prematur di babak fasel group Namun kabarnya media Vietnam itu malah menjelek-jelekkan timnas muda Indonesia Dalam artikelnya, Soha mengungkapkan 3 kelemahan yang dimiliki timnas muda Indonesia Yang pertama menurut mereka lini serang skuad Garuda muda tidak tajam meskipun mencetak 14 gol di fasel group Yang pertama adalah kemampuan Indonesia untuk mencetak gol Di babak grup mencetak 14 gol dalam 3 pertandingan Tapi itu karena 3 lawan Filipina, Timur Leste, dan Kamboja semuanya lemah dan pertahanannya longgar Tulis Soha VN dalam artikelnya Pada semifinal melawan Malaysia, Indonesia menunjukkan keterbatasan dalam memanfaatkan peluang Statistik menunjukkan bahwa Indonesia mencetak 14 tembakan ke arah Malaysia dengan hanya 1 gol Ketidakmampuan para striker terlihat jelas di lapangan tutur media tersebut Kemudian Soha juga menyeroti timnas Indonesia yang kerap kalah duel udara ketika menghadapi timnas muda Malaysia di lega semifinal kemarin Selain itu, penguasaan bola skuad Geruda juga mendapatkan sorotan Menurut Soha, timnas muda Thailand ini kabarnya punya banyak kelebihan daripada James Raven dan DKK Kelemahan kedua Indonesia adalah kemungkinan keterlibatan bola Statistik menunjukkan dalam pertandingan melawan Malaysia, kedua tim punya 11 duel udara Mereka hanya menang 4 duel, sementara Malaysia 7 Persilisan bola yang buruk merupakan risiko bagi Indonesia saat menghadapi Thailand di babak final termasuk situasi tetap paparnya lagi Ketiga adalah kemampuan untuk menguasai bola Statistik pada pertandingan semifinal melawan Malaysia, Indonesia hanya memiliki 40% sedangkan Malaysia 60% Ingat, Thailand lebih kuat dalam hal mengontrol bola Mereka memiliki gaya permainan yang bagus, teknik dan permainannya sangat kohesif Lanjut Soha Lebih lanjut, Soha menyebut kalau timnas Indonesia hanya punya modal bagus karena bermain di kandang sendiri Ia juga tidak melihat skuad Geruda nanti bisa menang melawan timnas muda Thailand di partai final Pada dasarnya, Indonesia hanya memiliki keunggulan dibandingkan Thailand karena bermain di kandang Dengan segala kelemahan itu, Inder Safri harus khawatir Jika Indonesia menyerahkan gelar juara kepada Thailand, itu sama sekali tidak mengejutkan tanda Soha Final PLA ASEAN U19 kini kabarnya akan mempertemukan timnas Indonesia versus timnas Thailand di gelora Bung Tomo, Surabaya pada malam nanti Ya, timnas muda Indonesia diketahui telah berhasil lolos ke babak final ini setelah mengalahkan timnas Malaysia di semifinal kemarin Gol timnas Indonesia itu dicetak oleh Buffon di babak kedua dan Geruda Muda menjadi tim yang merih semua kemenangan sejak di babak Fasal Group Sedangkan timnas muda Thailand menang 1-0 atas timnas Australia Gol bunuh diri keeper Australia membuat gajah perang baru kebobolan dua kali sejak babak Fasal Group Secara head-to-head, dalam 5 pertemuan terakhir antara timnas muda Indonesia dan timnas muda Thailand, kabarnya gajah perang berhasil merih 3 kali kemenangan Sedangkan timnas muda Indonesia hanya mampu merih 1 kali kemenangan Pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi pada 6 Juli 2022 yang lalu, di mana pertandingan itu berakhir dengan skor akhir kacamata Timnas muda Thailand merih 4 kali kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 pertandingan terakhirnya Dalam hal ini, penyerang timnas muda Indonesia yaitu James Revan kabarnya akan diandalkan untuk memecah pertahanan timnas muda Thailand di ajang final ini Ya, penampilan James Revan bersama timnas muda Indonesia diketahui banyak menuai kekaguman banyak pelatih Meskipun James Revan masih minim berkompetisi bersama timnas Indonesia, namun dirinya membuktikan diajang ini akan kualitas yang ia miliki Ia menambahkan bintang Belanda tersebut akan menjadi prospek jangka panjang untuk lini serang timnas Indonesia nantinya Dalam hal ini, Special Eleven mencoba memprediksi susunan pemain 11 pertama yang akan diturunkan nanti kontra timnas Thailand oleh sang pelatih Dalam hal ini, timnas muda Indonesia diprediksi akan menggunakan formasi 3-5-2 Dalam formasi tersebut, nanti akan ada nama-nama seperti Ikram, Iqbal, Kadek Arel, Buffon, Doni Tri, Pamungkas, Kaviatur, Welberjardim, Vigo Dennis, Mufli, James Revan, dan juga Kakak Dalam susunan pemain tersebut, besar harapan untuk bagaimana tim merah putih bisa merih kemenangan nantinya Timnas muda Indonesia akini akan tampil di babak final PLA ASEAN U19 2024 malam ini Kabarnya, Indra Safri meminta doa dan dukungan kepada fans timnas Indonesia agar timnya bisa merah kemenangan Ya, timnas muda Indonesia lolos ke babak final usai mengalahkan timnas Malaysia di babak semifinal kemarin Sedangkan timnas muda Thailand melaju ke babak final selepas ia menang 1-0 atas timnas muda Australia Laju impresif dipertontonkan oleh timnas muda Indonesia sejak awal turnamen ini Belberjardim DKK selalu menang dari pertandingan pertama dan sudah mencetak 15 gol dari 4 pertandingan Dalam hal ini, timnas muda Thailand tentu menjadi rintangan terakhir demi menggapai asa juara di ajang ini Tim Gejah Perang tentu bukan lawan sembarangan, dikarenakan ia punya statistik pertemuan lebih baik daripada tim Garuda Muda Pelatih timnas muda Indonesia itu Kos Indra Safri bersyukur timnya bisa menembus partai final ini Oleh sebab itu, ia berharap para penggemarnya bisa memberikan doa dan dukungan kepada Garuda Muda untuk mewujudkan mimpi menjadi juara Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai final dan besok kita akan melakukan pertandingan pamungkas kita melawan Thailand Mohon doa dan dukungan dari semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia supaya kami bisa membawa pulang hasil terbaik Kata Indra Safri di dalam halaman resmi PSSI Ya tentu, dukungan para fans timnas muda dalam laga nanti diprediksi akan lebih membeluda Dimana dalam laga nanti, puluhan ribu penonton diprediksi akan memberikan dukungan langsung ke stadion GBT untuk tim Garuda Muda Hal itu berkaca dari laga sebelumnya saat melawan timnas muda Malaysia di bebak semifinal Dimana kabarnya, supporter timnas muda yang hadir di stadion mencapai angka 15 ribu penonton yang hadir langsung ke GBT Dalam hal ini, Aswan Kot Indra Safri ini tentu tidak akan sendirian dalam berjuang merih juara nanti Dimana doa dan dukungan pasti akan terus datang untuk tim kebanggaan Garuda Nusantara ini Selangkah lagi, timnas muda Indonesia tentu bisa merebut juara PLSN U19 2024 ini Di laga final nanti, timnas muda Indonesia akan menghadapi timnas muda Thailand yang sudah mengalahkan timnas Australia Melihat hasil capaian timnas muda Indonesia ini, Eric Thohir pun ikut senang karena Garuda Muda bisa melaju ke bebak final Alhamdulillah final ujar Eric Thohir sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya Menurutnya, dengan hasil ini, timnas muda Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara Pria yang juga menjabat sebagai menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa timnas muda Indonesia butuh satu langkah lagi untuk meraih trofi Mantan pemilik Inter Milan ini pun berharap timnas muda Indonesia bisa meraih hasil terbaiknya Kade Karel dan kawan-kawan diharapkan bisa mengunci gelar juara pada ajang ini Ketua Umum PCC juga memberikan semangat kepada para pemain mudanya Agar bisa memberikan penampilannya yang terbaik dan mendapatkan hasil maksimal nanti Laga final nanti bisa menjadi pertandingan hidup dan mati bagi skuad Garuda Muda apabila ingin keluar sebagai juara Hal ini karena tinggal selangkah lagi para pemain diharapkan bisa memberikan hasil terbaiknya Selangkah lagi tegas Erik Thohir Semoga tim Nasim Sao U19 bisa memberikan yang terbaik di PLA ASEAN U19 2024 ini Semangat Garuda tutur Erik Thohir Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!